Setelah berhasil menyelamatkan diri dari penjahat Scary Larry, muncul lagi nih penjahat lainnya yang lebih menyeramkan. Video kali ini, Mimin akan membahas alur cerita Break In yang kedua, yang sekarang memasuki chapter terbarunya. Oke, halo teman-teman Roblox dan Miminers. Selamat datang di video alur cerita Roblox. Dan di video kali ini, Mimin akan membahas alur cerita dari game Break In yang kedua. Banyak banget nih yang udah komen di video Mimin buat bahas alur cerita game yang satu ini. Ya, karena Mimin sendiri juga udah nungguin banget dari lama game ini diupdate. Dan waktunya sudah tiba. Nah, siapa Miminers di sini yang udah pernah nonton alur cerita Break In buatan Mimin di video yang pertama ini? Coba like dulu video ini ya. Nah, untuk kalian yang lupa, kalian bisa tonton dulu aja chapter pertamanya. Atau kalian tonton aja chapter kedua ini. Kalau belum ngerti, kalian balik lagi ke chapter pertama, oke? Eh, bentar. Mimin sebelum lanjut videonya, Mimin mau ngasih tau dulu nih kalau Mimin baru aja upload video di Minecraft Topic Indonesia. Kalian bisa tonton video selengkapnya di channel Mimin ini ya. Linknya udah Mimin simpan di deskripsi. Atau kalian bisa search aja di Youtube, Minecraft Topic Indonesia. Untuk kalian yang mau minta pembahasan tentang Minecraft, kalian bisa komen aja di video tersebut ya. Alur cerita dimulai. Kalian dan tim kalian yang berhasil selamat dari Scary Larry, kini berjalan entah di mana tempatnya. Dan, kalian terkena hujan ras di tengah hutan, dan akhirnya memutuskan untuk mencari tempat berteduh, sampai akhirnya kalian menemukan sebuah tempat yang ternyata, itu adalah markas rahasia dari para penjahat yang kalian temui di game Break In pertama. Kalian ingat kan dengan penjahat-penjahat yang ada di TV Break In pertama ini? Untuk kalian yang belum tau, Break In pertama itu ceritanya kurang lebih kayak gini ya. Ada penjahat dan ketuanya adalah Scary Larry. Jadi, Scary Larry ini adalah ketua dari penjahat yang sangat terkenal di dalam game ini. Nah, sekarang kalian menyelinap masuk ke markas yang ternyata hanya diisi oleh beberapa orang penjahat aja yang sedang bermain di ruangannya. Kalian bisa masuk tanpa ketahuan. Ada tempat gym untuk melatih dan memperkuat otot. Ada angkat besi untuk melatih skill berantem kalian, dan treadmill untuk melatih kecepatan kalian saat bergerak. TV tiba-tiba menyala dan memberitahu kalau Scary Larry, yaitu toko penjahat di Break In pertama, katanya hilang dari tempatnya. Dan kalian tiba-tiba aja ketahuan telah menyelinap ke markas ini. Akan ada tiga gelombang penjahat untuk menangkap kalian. Mereka ini disuruh oleh Scary Mary, yaitu tokoh penjahat lainnya. Nah, ini penjahat yang baru nih kayaknya. Kalian menghabiskan waktu di gym sampai gelombang pertama datang. Dan kalian harus berhasil mengalahkan penjahat tersebut. Jika berhasil, sekarang pintu bagian shop akan terbuka. Kalian bisa membeli makanan dan minuman untuk menambah tenaga bar kalian, dan juga bisa mengupgrade senjata kalian di sana dengan uang yang kalian tentunya punya. Uang ini bisa didapetin dari hasil mengalahkan para penjahat atau juga ngambil dari laci gitu ya, Miminers. Waktu pun berlalu, sampai akhirnya gelombang penjahat kedua mulai mendekat. Nah, salah satu dari teman kalian ternyata berhasil membebaskan Uncle Pete, seorang yang ditahan di sana. Dia bergabung ke dalam tim kalian untuk membantu memberantas para penjahat tersebut. Kalian bisa mendekati Uncle Pete agar diberikan quest. Dan jika questnya terselesaikan, kalian akan diberikan uang olehnya. Gelombang penjahat kedua pun datang. Dan kalian lagi-lagi harus menyelesaikan dan mengalahkan mereka. Kalian harus terus berlatih dan mempersiapkan diri untuk gelombang ketiga. Tapi, tiba-tiba layar kembali menyala dan memperlihatkan progres dari sebuah eksperimen. Dan tiba-tiba, listrik mati total. Sekarang, kalian diharuskan untuk mencari generator listrik di luar. Untuk kembali menyalakan listriknya, kalian harus mengayuh pedalnya hingga prosesnya selesai. Setelah listrik kembali menyala, gelombang ketiga pun akhirnya datang. Dan kali ini, akan ada bos penjahat yang turut menyerang kalian. Ketika kalian selesai mengalahkan para penjahat, bos itu pun akan mulai bergerak. Uncle Pete maju untuk menyerang. Tapi, sayang sekali, dia terpental sangat jauh. Kalian sekarang harus bersama-sama menyerang bos tersebut. Setelah perjuangan yang sangat berat, kalian pun berhasil mengalahkan sang bos. Gelombang ketiga pun selesai. Dan akhirnya, markas ini sekarang milik kalian seutuhnya. Tidak akan ada lagi penjahat yang datang ke sini. Tapi, baru aja mau bersenang-senang, layar tiba-tiba kembali menyala dan menampilkan sosok Scary Mary. Nah, Scary Mary ini ternyata sangat marah atas direbutnya markas yang kalian sedang tempati saat ini. Dia lalu membuka satu pintu dan menyuruh kita semua untuk masuk ke pintu tersebut. Setelah kalian mengikuti arahan dia untuk menyelusuri lorong dengan petunjuk jalan, yang dimana, kalian bisa melihat ada tiga tabung yang berisikan topi, masker, dan juga linggis milik Scary Larry. Sebenarnya, dimana Scary Larry? Dan apa yang terjadi dengan penjahat yang ikonik satu ini? Hmm, coba kalian tulis di kolom komentar ya. Tidak lama dari itu, pintu di ujung jalan pun terbuka dan menampakkan Scary Mary jauh di dalam sana. Kalian berdiri di atas jembatan yang di bawahnya adalah lava. Scary Mary berbicara kepada kalian dan mengejek juga merendahkan kalian. Setelah dia selesai berbicara, jembatan pun mulai goyang. Kalian harus segera lari menuju tempat dimana Scary Mary dan anak buahnya berdiri. Scary Mary mulai memainkan violanya dan mengeluarkan serangan-serangannya untuk menyerang kalian. Lebih parahnya lagi, sekarang akan ada pipa di setiap sudut yang akan mengeluarkan cairan lava secara bergantian. Di sini, kalian bahkan harus lari menghindar dari lava tersebut. Pertarungan terus berlanjut sampai kalian tidak sengaja menginjak salah satu papan yang berbeda dari papan lainnya. Papan itu tidak melekat seperti papan lainnya, tapi kalian belum tahu apa maksud dari papan itu. Scary Mary sedikit lagi akan berhasil dikalahkan, namun dia malah melompat ke atas dan bersiap mengeluarkan senjata yang paling menyeramkan, yaitu Scary Larry. Tirai tiba-tiba terbuka lebar dan melihatkan Scary Larry yang jauh dari yang kita tahu. Dia menyerang kalian tanpa ampun dengan berbagai cara. Tapi, tidak lama dari itu, papan yang tadi bergoyang dan terbuka lebar ternyata adalah tempat bersembunyi Uncle Pete dari tadi. Dia kembali hadir dan membantu kalian untuk menyerang penjahat-penjahat bawaan dari Scary Larry ini. Oh iya, satu lagi nih, kalian kalau berhasil sampai di babak Scary Larry ini, kalian kalau mati tidak akan bisa respawn lagi. Jadi pastikan, kalian harus ahli banget untuk mengalahkan Scary Larry ini. Salah satu hal yang tersulit dari serangan Scary Larry adalah ketika dia mengeluarkan tangannya untuk menyapu kalian. Jadi, kalian harus lebih teliti dan berhati-hatilah. Kalian juga harus berlari, jangan sampai terkena oleh tangan Scary Larry. Dan, jika kalian berhasil menghindar, serangan ini juga yang bisa menyerang Scary Mary di atas sana. Ya, jadi kayak senjata makan tuan ya. Nah, Scary Mary ini ternyata terkena terus serangan dari Scary Larry. Dan, Scary Larry juga mulai malah fungsi atau rusak. Di kesempatan ini, Scary Mary langsung pergi melarikan diri dan kalian akan kehilangannya. Dia lalu kabur menggunakan sebuah mobil pick up. Dan, di akhir cerita, akan ada papan dengan hitungan mundur sampai keserangan penjahat selanjutnya. Cerita, break in kedua, selesai. Hmm, jadi, ternyata Scary Larry hanya dijadikan bahan percobaan oleh Scary Mary untuk dijadikan senjata yang paling ampuh ya. Tapi, masih aja gagal. Nah, jika kalian perhatikan, sebenarnya saat Uncle Pete mau menyerang bos penjahat pada saat di markas, di sebelahnya itu ada satu peta kecil dengan simbol anjing. Itu sebenarnya kalian bisa memanggil anjing peliharaan di luar markas untuk membantu kalian menyerang para penjahat loh. Oh ya, gimana? Cerita di break in kedua ini. Sebenarnya, break in pertama tuh udah keren banget. Udah bagus banget. Dan, banyak yang nunggu updateannya. Nah, di break in kedua ini, menurut kalian updateannya sesuai dengan yang kalian mau? Atau enggak nih? Coba kalian tulis di kolom komentar ya. Jadi, itu dia pembahasan dari alur cerita game break in kedua. Oke, Miminers, cukup sekian dulu pembahasan di video kali ini. Terima kasih untuk semua Miminers yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa, yang mau request pembahasan tentang Roblox, kalian tulis di kolom komentar dengan hashtag bahasmin. Seperti biasa, dan selalu Mimin ucapkan, jadilah Miminers yang cerdas. Oke? Terima kasih ya, Miminers, yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa, kalian like video ini ya, dan share ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat. Kira-kira, kalian mau Mimin bahas apa lagi nih? Kalian bisa request informasi, creepypasta, ataupun alur cerita. Kalian, tinggal tulis aja di kolom komentar di bawah dengan hashtag bahasmin. Oh iya, kalian jangan lupa juga follow Instagram Mimin dan TikTok Mimin juga ya, untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Kalau kalian punya fanart GFX tentang Mimin, boleh banget nih, kalian kirim ke Discord atau tag Mimin di Instagram ya, karena akan Mimin tampilkan di setiap video terbaru Mimin. Oh iya, seperti biasa, dan selalu Mimin ucapkan, jadilah Miminers yang cerdas. Oke? Sampai jumpa.